Pernah kecewa, saya ganti mas. Kecewa, bu ini ada bosok 3, 2, tak ganti. Pernah itu kejadian dari sekolah, setelah 3 atau kelas 4. Sampai sekarang sudah 10 tahun lebih meminta barang berpamanan dulu, 10 ribu. Saya malah nggak ingat sama sekali. Istilahnya nggak kayak tagih, tapi dia ingat terus sama kejadian itu. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa, Nji? Ibu Sumarni. Namanya Pak Selamat Kreatin. Namanya Pak Sarjuni alias Pak Ambon. Pak Salimin. Pekerjaannya sehari-hari apa, Nji, Ibu? Telur. Jualan telur dok bebek sama dok asin. Bisa jualan nggak ya? Oh, ini seling. Ini jualan-jualan ayam hias, warna-warni. Jualan mainan anak-anak keliling. Patrik keliling. Dan ikut dandang-dandang. Terus ini hal yang perlu dipersiapkan saat sebelum berakat berdegar, apa aja nih Pak? Bapaknya nih diantar sama anak saya mobil, nanti pulangnya dijemput. Siapnya ya barangnya yang nggak bisa apa, dicari, cari, nanti kalau berakat dibawa. Di hitung ayamnya dulu. Satu, disortil ayamnya dilihat sehat atau nggak. Kalau ada yang nggak sehat, kita obasi. Terus makanannya itu pur daging, pur ayam. Terus minumannya aqua asli. Nggak pakai air, air titis atau air pap. Itu kan jangan sebahaya untuk kesehatan ayam. Ya, dagangan itu langsung kita naikkan, sepeda kita siapkan dulu, lalu dagangan dimasukkan awal, ditumpang, di mainan itu, di sepeda. Sebelum itu kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita sih. Kalau saya sih 65, habis itu terus kita berangkat keliling. Berangkat berdegar dari jam berapa sampai jam berapa sih? Saya dari jam kerpet tapi jam 8 sampai jam 12. Nggak maksih juga sih. Umumnya itu berangkat dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 12 itu. Kalau nak melampah, ini paling penting jam tengah walu, jam walu. Maka waksudnya nak mau untuk rezeki, ya nggak sih, tapi nak petirin untuk rezeki, ya sampai sore. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Pendapatannya per hari, bulanan atau mingguan, Bu. Nggak mesti ya, Mas. Sekarang kita lihat pasar, pasar ramai, ya semuanya. Sampai 1 juta, 2 juta, 2 juta setengah. Nggak mesti pakai lihat pasar, Mas. Lumayan, baru 50 ribu sebat. Dulu waktu sekolah masih ada, itu satu hari bisa dapat 100, 150. Sekarang ya 50 ke bawah, kadang juga ke atas juga. Berapa tahun itu nggak pasti pendapatannya. Minimu itu ya 50 satu hari. Hal yang paling mengesankan ada dapat saat berjualan. Ada juga, itu anak-anak. Ya kita sampai melalui anak-anak. Ya ada, dan orang kan mas-mas. Ada yang lewel, ada yang baik, bagus. Ya kalau komplek ya ada, tapi kan dikebalikin nanti saya keperi lagi. Ya pernah kecewa, saya ganti, Mas. Kecewa, Bu ini ada basok 3, 2, tak ganti. Ya kalau kejadian itu ya sering saya alami. Misalkan orang pinjam, minta mainan, saya ganti 5 ribu, ya besarnya sih 10 ribu. Dia lupa membayar, tapi saya ikhlaskan aja. Habis itu beberapa hari dia langsung bayar sama saya. Pernah itu kejadian dari sekolah, kelas berapa gitu loh. Kelas 4 atau, eh kelas 3 atau kelas 4. Sampai sekarang, sudah 10 tahun lebih. Orangnya pinjam uang saya tuh 10 ribu. Minta barang berpamanan tuh loh. 10 ribu. Saya malah, nggak ingat sama sekali. Habis itu, terus orangnya bilang, Matur mohon, Pak. Wih, kalau ya matur mohon, Bu. Saya bilang gitu. Habis bilang gitu, ya kata-kata sama-sama lah. Nggak istilahnya, nggak kayak taget. Tapi dia ingat terus sama kejadian itu. So, ya. Terima kasih.